Kita sudah punya perda tentang pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, kita sudah punya perda. Kemudian juga pengembangan ekonomi kreatif terpadu, ini sudah masuk RPJMD, sudah masuk Pak Menteri. Untuk RPJMD kami 5 tahun, 2019-2024. Kemudian juga kami sudah menyusun peta jalan pengembangan ekonomi kreatif Profesor Yau, Pak Menteri. Jadi untuk Kabupaten Kota sudah ada petanya. Kemudian membentuk BRCN, Profesor Yau, dan Kabupaten Kota. Dan kebetulan juga ketuanya ikut bersama saya, Badan Riau Kreatif Network. Kemudian juga kita sudah punya Komisi Film Daerah, Profesor Yau. Kemudian juga kita sudah membentuk Kepuru Sembaru, Dewan Kesenian Riau. Ini juga termasuk menggerakkan ekonomi kreatif. Termasuk juga kami sedang mempersiapkan insya Allah tahun depan membangun Riau Kreatif Hub. Tetapi long the way, kreatifitas saja tidak cukup. Kita harus belajar apa? Finance. Kita harus belajar apa? Management. Kita harus belajar apa? Haki. Kita harus belajar apa? Akses permodalan. Kita harus belajar apa? Badan hukum. Sehingga apa? Sehingga upaya kita dengan kreatifitas kita akhirnya saling bersambut, saling menopang. Sehingga kreatifitas kita akan makin mempunyai value yang lebih besar. Kalau kita cuma jadi kreatif saja, ya akhirnya cuma nyentrik doang. Sehingga kreatifitas kita akan makin mempunyai value yang lebih besar. Sehingga kreatifitas kita akan makin mempunyai value yang lebih besar.